Pemirsa dalam sepekan ini, berita-berita dari gedung DPR banyak mendominasi media. Salah satunya adalah mengenai penolakan Ruhut sebagai Ketua Komisi 3 DPR. Hingga kini masalah tersebut masih bergulir di DPR dan baru akan diputuskan pekan depan. Dan untuk mendapatkan perspektif lain mengenai hal ini, kita akan berbincang bersama para jurnalis senior Tempo Bapak Bambang Harimurti dan juga Pemret Harian Republika Nasin Masya. Selamat pagi Pak Bambang dan Pak Nasin. Selamat pagi. Jadi kita lihat berita Ruhut Sitompul ini semark sekali di media masalah. Nah kalau kita lihat ini kan kontroversi Ruhut sebagai Ketua Komisi 3. Jadi Anda melihatnya seperti apa? Ada apa sebenarnya dengan Ruhut Sitompul begitu kontroversi akhir-akhir ini? Memang kontroversi itu bagian dari kepribadian Ruhut soalnya. Jadi ya saya nggak heran. Tinggal bagi dia sekarang masalahnya apakah kontroversi ini akan menguntungkan dia atau justru merugikan dia dan partainya. Nah itu aja bagaimana memanage kontroversi ini gitu. Oke kalau Pak Nasin Anda melihatnya seperti apa? Ya memang sesuatu yang tidak terlalakan ya. Jadi Ruhut berpolitik dengan kata-kata kan. Dia kan berpolitik tidak dengan membangun kekuatan, membangun networking. Enggak. Dia berpolitik dengan kata-kata. Dengan sikapnya itulah yang kemudian dia mendapat tempat dan mendapat peran untuk memainkan peran tentu di partai. Baik itu untuk strategi di publik maupun strategi di DPR ya. Nah cuma ketika dia mau didorong menjadi sebuah ketua komisi, ini akan melibatkan partai lain. Menjadi pimpinan anggota dari partai lain. Nah inilah yang kemudian menjadi masalah saya pikir. Dan saya tidak melihatnya itu sebagai peristiwa hukum. Kan sekarang debatnya aturan. Aturan, aturannya boleh, aturannya saya melihatnya ini adalah peristiwa politik. Nah ini banyak yang banyak pengamat bahkan menyebutkan bahwa ini sebenarnya sejarah yang pertama di mana sosok atau baru pertama kalinya parlemen menolak calon pemimpin fraksi dari sebelumnya. Ini baru pertama kali, maksudnya komisi akhirnya menolak Ruhut menjadi ketuanya. Ya saya setuju dengan analisanya tadi ya. Jadi ini ada dua aliran kan dalam politik itu. Jadi aliran yang politik, organisasi lah katakanlah. Di mana ada semacam transaksi hubungan baik di dalam sesama anggota partai atau lintas partai. Kemudian ada politik yang langsung kepada publik melalui kata-kata. Memang si Ruhut ini, dia bukan orang yang masuk dari kader partai. Dia kan pengacara dengan kata-kata dan dengan kontroversi. Dia jadi pembela Suharto, dia jadi pokoknya kasus-kasus yang kontroversi. Nah cuma masalahnya memang sekarang menghadapi pemilu. Dalam menghadapi pemilu ini yang harus diperhatikan kan suara rakyat. Ya itu tadi saya bilang. Kontroversi dan popularitas ini bisa pisau dua mata ya. Karena kita lihat gini. Dia dulu kan terkenal gara-gara main sinetron. Si Poltak ya? Si Poltak ya. Gak sengaja tapi bahkan diperpanjang. Tapi si Poltak itu kan perannya peran orang yang arogan. Jadi bisa dikenal sebagai orang secara negatif, bisa dikenal juga sebagai positif. Apa dampaknya ini terhadap perolehan suara? Itu sebetulnya lebih penting saat ini ketimbang dari soal organisasi. Tapi enak itukah yang dicari oleh seorang Ruhut? Akhirnya Demokrat memilih Ruhut karena itukah? Karena apa jadinya? Enggak kalau saya rasa Demokrat memilih Ruhut karena mungkin di dalam struktur mereka memang begitu ya. Karena senioritas dan sebagainya. Tetapi Ruhut ini kan memang kontroversi karena dia seringkali membuat kemarin-kemarin nantar yang teman-temannya di Komisi 3 merasa tersinggung. Tapi di lain pihak kalau kita lihat ini pertempuran antara dia dengan Priyo. Priyo ini kan juga kontroversi. Dia ini kan juga orang yang dulu mengunjungi teman-temannya yang korupsi di penjara ya. Jadi ya ini kalau buat saya sih sebagai pengalaman gak menarik. Ini sebetulnya contoh dari dua politikus yang kontroversinya negatif menurut saya. Jadi ini pertarungan antara pro dan anti korupsi di sini. Enggak juga. Sama-sama juga. Sama-sama semua di sini. Saya melihat ada dua kemungkinan kenapa Ruhut dipilih menjadi, ditugasi ya oleh pimpinan Demokrat untuk menjadi Ketua Komisi 3. Pertama adalah, satu dia adalah orang yang berjasa. Nah ini terjadi perubahan rezim di dalam Demokrat kan. Dari rezimnya kata-kata Anas, sekarang rezimnya Sarif Hasan dan kawan-kawan kan. Nah itu Ruhut termasuk yang punya jasa besar ya di situ dalam proses, dalam tanda petik membuat Anas berhenti ya. Nah maka dia dikasih jabatan Ketua Komisi. Analisa kedua ya. Berarti ini hadiah atas loyalitasnya seperti itu? Ya itu politik tidak terelakkan kan. Siapa yang punya jasa dia yang akan dapat tempat ya. Yang kedua adalah seperti yang dikatakan oleh si Gede Pasek ya. Gede Pasek mengatakan dulu itu strateginya adalah katenatio. Jadi bertahan. Mungkin sekarang mau total futbol, maka diperlukan figur orang seperti Ruhut. Penyerang ya. Ya penyerang. Nah ini kita tidak tahu apa betul bahwa akan terjadi perubahan strategi oleh Demokrat di Parlemen di Komisi 3 ini. Bahwa dia akan melakukan total futbol, akan melakukan serangan dan ini jangan lupa menjelang pemilu. Jadi yang satu sisi orang mengatakan seolah-olah kok Demokrat berani banget ngangkat figur seperti Ruhut menjadi Ketua Komisi 3. Apa itu tidak berbalik. Bisa juga tadi kalau analisanya betul akan total futbol dari bertahan ke total futbol, maka ini justru akan menjadi meraih suara dengan membuat kubu lawan yang bisa terkapar-kapar. Ya ini Mas Bambang, Anda melihatnya mungkin ini seperti apa ya? Jadinya kayak ada pesan di balik pengangkatan hukum? Ada, jelas sangat. Kalau menurut saya kita lihat ke tahun depan kan ada pemilu. Kalau kita kaitkan juga ini Komisi 3 kan bidang hukum. Lalu kita lihat juga di pengadilan tipikor. Ini banyak sekali politisi-politis dari partai yang sedang bermasalah. Dan Komisi 3 punya kekuatan lah untuk mempengaruhi di sisi ini. Nah saya kira ini memang pertarungan nih di dalam Komisi 3. Ini siapa yang bisa mengontrol Komisi 3 atau paling tidak mengendalikan sehingga apa yang terjadi di pengadilan tipikor. Itu timingnya tidak merugikan partainya masing-masing. Atau bahkan internal partai juga. Karena kalau kita tahu kan Gede Pasek kan ikut dalam kelompoknya Anas ya di Partai Demokrat. Sementara si Ruhut kan justru yang antinya Anas. Jadi ini memang berbagai konflik ini sedang terjadi di dalam perebutan Komisi 3 ini. Bentuk luarnya memang soal pemilihan setuju atau tidak setuju. Tapi memang ini perannya adalah dalam ya itu tadi soal partai mana nih yang akan paling bonyok nih dari sisi korupsi menjelang 2014 nanti. Itu alasan mengapa Ruhut dipilih untuk jadi Ketua Komisi 3? Iya saya kira mungkin tugasnya Ruhut ini mastiin udahlah yang dari Demokrat secepatnya selesai sehingga nanti menjelang pemilu partai lain nih yang diobok-obok oleh KPK, oleh tipikor gitu. Oke jadi ada maksudnya dibalik itu karena itu. Nah tapi ini kan dibilang lagi. Kalau kita balik lagi Ruhut, Ruhut, dan Ruhut. Kenapa Ruhut? Apakah memang kurang atau ada krisis pemimpin yang baik di Demokrat ini sehingga akhirnya Ruhut yang dipilih? Apa memang karena itu sistem loyalisnya, hadiah dari loyalitasnya? Kalau dari soal Demokrat, kalau dari soal Partai Demokrat saya kira ini ada unsur antara pendukung Anas dan lawannya. Nah kelihatannya ini ada de-anasisasi lah. Begitu kan? Kalau Pak Rasin Anda melihatnya seperti apa? Iya memang. Memang ada de-anasisasi di sini? Memang terjadi yang seperti tadi bahwa ini Ruhut punya peran besar dan Komisi 3 itu komisi strategis ya. Walau bagaimanapun kita suka tidak suka, ada yang namanya penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK, itu tidak sepenuhnya mereka bisa independen dari tekanan DPR. Itu sudah pasti dalam dunia politik ada itu. Sehingga Komisi 3 ini sangat penting. Sehingga ini ada pasti tujuan untuk target sampai 2014. Karena ini kan masyarakat Indonesia itu kan ingatannya pendek. Siapa yang peristiwa terakhir delek itulah yang akan hancurnya. Nah ini kan masih ada hampir satu tahun ya, nggak sampai satu tahun memang. Tapi itu bisa menentukan kalau bisa ada kasus tertentu yang terjadi blow up luar biasa. Yang kedua, apakah di Demokrat tidak ada orang lain? Saya pikir Demokrat banyak kader ya. Cuma memang untuk memimpin Komisi 3 tidak gampang. Butuh orang yang punya networking yang kuat, butuh orang yang punya kemampuan berdebat, butuh orang berani. Jadi mungkin jangan-jangan yang sudah tidak ada lagi. Dan Demokrat kan sudah berkali-kali pergantian di Ketua Komisi 3. Awalnya Beni Harman ya kan, kemudian Gede Pasek sekarang Ruhut. Memang ada orang lain yang di sisi hukum juga kuat, Irawadi Samsudin ya. Tapi kan bapaknya menteri, nggak mungkin dong dia Ketua Komisi di situ kan, karena nanti partneran kan. Nah ini menurut saya, ini dimensinya sangat banyak sekali. Mulai dari strategi pemilu sampai pada tadi pertarungan antara dua kubu di dalam. Oke baik, kita akan lanjutkan. Apakah Ruhut mampu melawan anggota Komisi 3 lainnya dalam penangkatannya nanti? Kita akan membahasnya usaha jenis berikut. Pemirsa, tetap lagi bersama kami di Berita Satu View. Ya, Anda kembali bersama kami Mas Bambang dan juga Pak Nasin. Ini kalau kita lihat memang sebenarnya serangan-serangan yang menyerang Ruhut ini dan dengan mereka menolak dan segala macam. Ini mampu nggak sih untuk menurunkan atau mempertahankan Ruhut tetap di Komisi 3? Saya kira tergantung pada senario yang dipakai ya. Kalau misalnya si Ruhut dan kelompok mendukungnya itu menggunakan senario bahwa dia masuk ke Komisi 3 untuk anti korupsi. Karena dengan segala kontroversinya Ruhut, dia itu kan problemnya lebih kepada problem kehidupan keluarga dan sebagainya. Tapi sampai sekarang dia nggak ada kasus Nazarudin atau apa gitu. Nah, misalnya kalau dia bisa mengembangkan ini menjadi, ini adalah dalam rangka denazarudinisasi dari Komisi 3. Karena Komisi 3 itu kan yang paling terkena oleh pengaruhnya dari Nazarudin gitu loh. Nah, dia bisa kontroversi ini malah menguntungkan Partai Demokrat. Tapi sebaliknya kalau isu yang berkembang lebih kepada soal pelanggaran aktif keluarganya dan sebagainya, ini bisa jadi semacam bencana buat Partai Demokrat. Cuma saya kira kemungkinan itu kecil karena si Prio sendiri kan punya masalah dengan kode etik ya. Dan di Komisi 3 banyak lah yang punya masalah seperti itu. Memang saya setuju, sebab kalau Partai Demokrat itu ingin masuk dengan apa, katakanlah dengan non-kontroversial, maksudnya masuknya si Didi. Didi itu kan punya bendera anti korupsi, orangnya relatif tidak kontroversial, nekter gitu. Tapi ya itu tadi, kontroversinya di tempat lain, bapaknya menteri. Berarti ini bisa dikatakan bahwa senjata ini cukup buat Ruhut untuk tetap maju menjadi Ketua Komisi 3. Iya, kalau kita lihat di awalnya, ketika Ruhut dicalonkan, itu reaksi langsung penolakan. Kemudian Ruhut khas dengan gayanya, dia langsung serang balik kan. Ya, hajar bahwa ini orang-orang tidak bersih dan sebagainya. Ini makin kencangan. Nah, tapi kemudian ada periode kedua. Dalam waktu singkat ini Ruhut berubah. Sekarang dia lebih wise, jadi saya minta maaf kalau ada masalah dengan pribadi saya, tapi saya ini adalah tugas dan seterusnya. Dia ada perubahan strategi, dia mencoba lebih kalem. Nah, tapi kan dia yang garang dan dia yang kalem ini, apakah tetap bisa diterima? Karena kan dimensinya ada tadi banyak sekali. Dan itu ciri khas dari Ruhut, multi-face ya di situ ya. Nah, ini apakah penolakan terhadap Ruhut itu lebih pada karakter? Ya kan? Karakter dia. Kan selama ini dia memang banyak menyerang orang kan? Banyak menyerang orang, kemudian karakternya yang meledak-ledak. Apakah cocok menjadi Ketua Komisi? Ya kan? Belum masalah pribadi dia, ya kan? Kalau masalah itu, itu tinggal didamaikan saja. Tapi kalau ternyata ada persoalan besar yang dibalik ini, ada rencana besar, nah itu bisa panjang. Nah, inilah yang menurut saya, kita tidak tahu mana sebetulnya yang sedang terjadi ini. Dan buat publik tentu kita berharap, apa namanya, pimpinan komisi atau pimpinan lembaga kenegaran itu adalah orang-orang yang baik, ya kan? Orang-orang yang lurus, pro-rakyat, kemudian pro-pemerandasan korupsi, dan pro-penegakan hukum, ya. Karena itulah yang kita butuhkan saat ini. Dan kita tidak tahu dibalik semua ini apa. Terus terang kalau saya sendiri masih sangat meragukan siapapun anggota DPR, ya. Karena politik di Indonesia kondisinya sangat meragukan. Tapi anggota setuju nggak ya? Kalau saya sih sebagai warga, lebih suka nih, udahlah komisi tiga biar ribut sendiri aja supaya dia nggak mengganggu. Karena selama ini yang mengganggu KPK, yang mengganggu upaya-upaya penegakan hukum secara benar itu justru komisi tiga ini. Jadi memang kalau kisru di komisi tiga, tiga akan mengganggu KPK seperti itu? Kalau menurut saya itu lebih baik. Jadi mereka sibuk sendiri, jadi dia nggak panggil-panggil kapel. Ini bisa jalan sendiri, nggak diganggu gitu. Kan masalahnya kalau ini belum ada pergantian, tetap ketuanya masih Mada Pasek. Jadi jalan tetap komisi tiga. Nah ini kalau kita lihat, sekarang kan penolakan ruhut juga mengandung atau dengan usul tata tertib dari undang-undang mereka menolak dengan seperti itu. Ruhut tidak pantas atau seperti apa jadinya. Tapi kalau secara aturan sih tergantung Partai Demokrat sebetulnya. Kalau dia mau paksain nggak bisa, nggak apa-apa juga. Ya memang Demokrat juga menyayangkan mengapa akhirnya prio melakukan ataupun memberikan ini ke floor secara itu. Itu Anda melihatnya seperti apa sih? Ya memang ada yang bilang bahwa ini kan masalah politik ya. Sekali lagi ini periswa politik bukan periswa hukum, juga bukan periswa personal ya. Sehingga naiknya ruhut ini bagi sebagian orang yang lawan-lawan politiknya. Biarin aja Demokrat mengutus Ruhut sebagai ketua komisi. Nanti kalau dia bermasalah yang akan rugi Demokrat gitu. Inilah sejumlah partai yang tidak mempersoalkan. Kemudian ada yang bilang ya dari sekarang aja diramein gitu loh. Dan di dalam babak pertama terjebak kan Ruhut. Ya reaksinya seperti itu sehingga kontroversial. Ya ini sikap PDP juga seperti ini kan. Dan PDP pun juga mendukung Ruhut untuk menjadi ketua komisi Tiga. Ya saya kira beginilah ini panggung politik ya. Yang sebetulnya kalau untuk ukuran dunia sih masih rada lumayan. Kalau kita lihat di Taiwan dan di Afghanistan tinju-tinjuan dan kelemparan-lemparan sandal gitu loh. Dan ya ini bagian dari perpolitikan kita. Walaupun kalau saya pribadi sih aduh nggak menarik lah gitu loh ya. Berantem yang kurang bermutu gitu. Apalagi ini orang-orang yang harusnya menertibkan hukum kita. Dan masalah hukum kita itu kan masalah yang paling penting untuk kita selesaikan. Tapi ya kenyata itu barangkali cermin dari sistem hukum di Indonesia. Ya ya itu komisi Tiga dengan kacau balaunya, kontroversinya dan tidak bermutunya itu. Itulah cermin hukum kita sekarang yang ya kita apa boleh buat nggak punya pilihan harus benahin aja lah. Tapi dengan kisru ya di situ semoga KPK juga nggak kisru ya. Jadi bisa satu-satu lebih baik kalau kata mas Bambang kayak gitu. Nggak paling nggak, nggak diganggu gitu. Karena sekarang ini saya nggak bisa ngebayangin kan. Loh mereka penyidik udah kurang. 50 kasus begitu banyak. Kalau dikit-dikit dipanggil komisi Tiga, dikit-dikit komisi Tiga, tapan kerjanya? Oke mas Bambang dan juga Pak Rasin kita akan lanjutkan kembali berita satu view. Pemirsa usai judah berikut ini. Ya Anda kembali bersama kami mas Bambang dan Pak Rasin. Ini kalau kita lihat sampai sekarang demokrat masih kuku. Akhirnya tetap memperjuangkan Ruhut Situmpul menjadi ketua komisi Tiga. Anda melihatnya memang ada apa akhirnya karena itu. Jadi dia tetap kukuh aja untuk memberikan demokrat. Wah dia kalau dia mundur sekarang kelihatan lemah banget. Makin akan jadi cacar. Dan menurut saya juga akan menyebabkan, kalau gitu artinya kesepakatan selama ini bahwa Partai Demokrat akan dapet Tiga. Itu hancur. Jadi ini efeknya nggak akan hanya komisi Tiga. Akan berifek ke seluruh DPR. Dan mungkin bagi sebagian kelompok ini memang diinginkan. Karena kapan lagi bisa dapet waktu bebas di TV kan. Di media dapat pemberitaan, dikutip. Ini kan menjelangkan banyak ya. Nah ini kan akan diputuskan selasa atau rabun masalah ini. Nah ini akan seperti apakah? Mungkin Demokrat melakukan lobi-lobi? Menurut saya kemungkinannya ya akan dicari solusi yang kira-kira masing-masing tidak kehilangan muka ya. Dan sampai saat ini Demokrat masih ngotot kan. Belum bicara tentang alternatif lain. Dan kemungkinan ya Ruhut tetap. Tapi pasti ada pernyataan-pernyataan yang membuat para pengkritiknya atau para penentangnya itu ya bisa tidak kehilangan muka juga ya. Nah ini kemungkinan itu yang terjadi. Karena tadi seperti dikatakan Pak Bambang, kalau Demokrat menarik mengganti, itu pertama dia menunjukkan bahwa dia partai lemah. Padahal dia partai terbesar. Yang kedua ini akan menemukan efek politik yang berantai selanjutnya. Kecuali memang ini memang diciptakan untuk berantai terus ribut sampai akhir tahun. Dan saya menduga partai seperti PDIP, bahkan Golkar dalam hal ini pun lebih suka suasana ini tetap terjaga kan. Kenapa? Karena suasana yang tetap terjaga ini menguntungkan mereka. Sekarang ini kan suara PDIP, suara Golkar lagi naik ya. Sehingga yang akan terjadi adalah game-game berikutnya aja nanti. Apa yang akan terjadi. Nah ini kalau kita berandai-andai, misalnya akhirnya Ruhut menjadi ketua Komisi 3, ini apa yang akan terjadi? Anda mungkin melihat bisakah efek dari terpilihnya Ruhut akan ajalah pemboikutan dari anggota, kalau mereka tidak ikut dari setiap kali rapat. Yang ditakutkan adalah ketidaknetralan di sini. Ya saya kira sih sebetulnya kan para wakil rakyat kita ini yang 90 persen diantara mereka ini akan mencalonkan diri lagi sekarang. Mereka kan pikirannya sudah 2014. Jadi apapun yang mereka lakukan sekarang ini, jangan pikirin bahwa itu untuk kepentingan bangsa, bahkan kepentingan partai mungkin pun agak dikesampingan semuanya lebih untuk kepentingan saya kepilih lagi atau enggak. Dan memang kontroversi itu membuat mereka mendapat airtime, mendapat expose media yang sangat besar. Tinggal bagaimana memanfaatkan gitu. Jadi saya pikir kalau lihat dari kepentingan pribadi-pribadi, ini adalah kelompok yang ingin jadi rame nih di DPR nih, supaya mereka bisa muncul terus di berbagai acara di televisi dan di koran. Tetapi partai punya kepentingan yang lain, kalau saya setuju, partai itu punya kepentingan yang lain, mereka berusaha mendinginkan. Nah ini buat saya sih sebagai pengamat jadi ajang menarik. Partai itu mampu enggak mengendalikan anggota-anggota kader-kadernya di DPR itu? Oke, nah kita lihat aja nanti partai mampu tidak untuk mengendalikan atau ini menjadi ajang kampanye bagi para anggota di Komisi 3. Nah oke, ini terakhir. Apakah kira-kira isu ini masih akan berlanjut hingga ke depan atau kalah dengan isu-isu lain? Mas Bambang? Wah kalau menurut saya sih sekarang aja udah agak sepi sekarang ya. Sudah mulai turun? Sudah mulai turun ya, kelihatannya akan selesai. Masih banyak kasus-kasus lain yang akan segera muncul dan menarik persetan. Justru di situ problem kita nih, terlalu banyak kasus gitu. Tidak terselesaikan juga sebagian besar itu ya. Pak Nasin? Ya, kasus ini menurut saya tergantung pada Ruhut ya. Jadi begitu juga ke depannya tergantung pada Ruhut apakah dia bisa mengubah dirinya atau tidak. Kemudian isu ke depan saya pikir sudah masuk APEC ya. Minggu depan itu sudah mulai isu APEC itu menguat dan kayaknya ya media akan mulai fokus ke sana. Yang lain-lain ya relatif lagi adem semua ya. Paling konvensi ya, sejumlah calon-calon konvensi di Partai Demokrat itu sudah mulai menyatakan secara resmi ya. Itu juga akan muncul ya, itu kalau politik. Kalau ekonomi ya, krisis ya. Yang ada kemungkinan recovery ya. Ya, semoga saja ini tidak akan membingungkan media mana yang harus jadi headline karena terlalu banyak kasus kalau kata Mas Bambang tadi. Ya, terima kasih Mas Bambang dan Pak Nasin. Selamat datang bersama kami dalam Berita Satu View. Pemirsa, tetaplah bersama kami.